cukup kita simpan saja seperti ini dan kita berikan tanah urugan oke sahabat semua nah ini media tanam yang akan saya gunakan nah ini tanah selain tanah saya juga akan mencampurkan bahan organik tambahan nah ini sekam padi nah ini saya menggunakan sekam padi mentah nah kita campur keduanya kita aduk nanti kita masukkan ke dalam polybag oke sahabat saya campur dulu media tanamnya oke sahabat ya nah ini polybag yang akan saya gunakan polybag ini lebarnya 20 cm disini kesini sahabat ya 20 cm dan tingginya 40 cm ya sahabat nah lumayan panjang nah seperti ini oke baik sahabat kita akan lanjutkan dulu ya pengisian polybagnya sampai semuanya oke sahabat selesai ya kita akan lanjutkan dengan penataan ya nanti biar posisinya memudahkan kita dalam proses perawatan oke sahabat ya nah ini penataannya sudah selesai saya lakukan nah sekarang saya akan menambahkan pupuk dasar untuk meningkatkan kesuburan media tanamnya nah untuk jenis pupuk dasarnya yang akan saya gunakan saat ini saya akan menggunakan yang pertama NPK Ponska seperti ini yang warna merah kemudian urea nah ini dengan N yang tinggi kemudian yang terakhir saya SP36 sahabat nah ketiga pupuk ini kita akan campur dulu nah untuk dosisnya kita gunakan masing-masing 10 sendok teh sahabat ya untuk 50 polybag 1 2 3 9 10 NPK Ponska nya juga untuk aplikasinya sahabat kita tinggal taburkan saja ya di bagian atas nah ini kurang lebih 1 sampai 2 gram nah seperti ini kelihatan sahabat ya oke sahabat saya selesaikan dulu ya penaburan pupuknya sampai semuanya oke selesai sahabat ya nah ini sudah kelihatan pupuk dasarnya sahabat ya sudah kita berikan semuanya nah sahabat semua selanjutnya kita akan berikan juga kap tan ya nah seperti ini sobat warna putih ya nah ini fungsinya selain untuk meningkatkan kesuburan media tanam juga apabila tanahnya asam ya ini bisa menetralkan ya sobat nah untuk aplikasinya cukup kita berikan nah seujung jari seperti ini per 1 polybag sobat ya kita taburkan saja di bagian atas tidak perlu dicampur ya karena nanti juga akan meresap sendirinya ke media tanamnya sobat ya oke sahabat saya selesaikan dulu ya sampai semuanya oke sahabat selesai ya nah ini pemberian kap tan sudah kita lakukan nah ini kita akan tunggu sahabat ya 2-3 hari untuk bisa dilakukan penanaman sahabat ya oke sahabat kita akan lanjut lagi nanti di hari berikutnya ya untuk proses penanaman oke sahabat kita lanjut kembali ya nah ini kemarin sudah kita simpan ya tanamnya nah bisa kita lihat ini sudah hilang ya kapur pertaniannya tetapi pupuknya memang masih ada sahabat ya terutama yang SP36 dan juga PK Ponsky ya mengingat 2 jenis pupuk ini memang keras sobatnya dan tidak mudah larut tapi urea nya memang sudah hilang sobat ya jadi ini sudah bisa dilakukan penanaman baik sahabat semua untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan penanaman untuk benih cabai rawitnya ini dia benih yang akan saya gunakan nah ini saya semai di polybag sahabat ya polybag kecil plastik seperti ini untuk usia cabai ini sekitar 37 hari saya sengaja melakukan penanaman di atas 30 hari agar batangnya sudah kuat dan kokoh sehingga tidak mudah layu nanti ketika dipindah tanamkan nah untuk waktu pindah tanam sahabat ya kita boleh melakukan pagi hari ataupun sore hari ya tapi kalau misalkan dilakukan pagi hari usahakan tidak terlalu siang sahabat ya dan cuaca juga tidak terlalu panas nah seperti ini sobat ya ini agak mendung belum panas ya walaupun sekarang sudah siang ini sekitar jam 8 sahabat ya di tempat saya nah untuk cara persemaian benih cabai ini sahabat ya sudah saya buatkan beberapa video sahabat silahkan boleh cek linknya di deskripsi apabila ingin tahu bagaimana proses penyemeian cabainya oke baik sahabat kita langsung saja lakukan penanaman oke sahabat ya untuk cara penanamannya nah seperti ini kita buat dulu lubang disini sobat ya sebesar polybag ini jadi kita masukkan bersama dengan tanahnya ya agar tidak terganggu lagi akarnya nah kita sobek aja sobat ya plastiknya seperti ini karena plastik ini memang dikhawatirkan mengganggu ya kalau misalkan tidak disobek nah cukup kita simpan saja sobat ya seperti ini tidak perlu ditekan ataupun apa dan kita berikan tanah urugan ya sobat nah seperti ini sobat ya oke baik sahabat ya saya selesaikan dulu penanamannya sampai semuanya oke sahabat ya selesai penanamannya nah ini sudah saya tanam semua dan alhamdulillah sahabat ya langsung turun hujan walaupun kecil jadi kita tidak perlu melakukan penyiraman ya sahabat kita akan lanjut lagi nanti di hari berikutnya untuk proses perawatan-perawatan selanjutnya oke sahabat ya kita lanjut kembali dengan tanaman cabai rawitnya sobat ya nah ini dia tanaman kita sobat ya nah usia cabai kita hari ini sudah memasuki usia 4 hari setelah tanam sudah normal sobat ya tidak ada tanda-tanda layu dan lain sebagainya ya artinya ini memang langsung tumbuh dengan bagus sobat ya nah meskipun ini ada yang mati nih sobat ya nah jadi nanti kita lakukan penyulaman nah ini juga ada yang makan belalang kayaknya sobat ya tapi ini sudah tumbuh nih tunas-tunas baru jadi kemarin pucuknya hilang gitu ya sobat kita lihat dulu kondisinya seperti apa nah ini juga kering sobat ya bagian bawahnya nanti kita cabut dan kita ganti sobat ya nah yang lainnya aman sobat ya nah seperti ini oke baik sahabat semua untuk perawatan hari ini kita akan melakukan penggantian tanaman yang mati kemudian nanti kita lanjutkan dengan penyemprotan insektisida dan pupuk daun nah ini kebetulan saya punya cadangan benih sobat ya nah seperti ini yang masih ada di persemaian nah ini saya cabut sobat sobat kita ganti terlebih dahulu ya kita buang yang mati dan kita kasih tanah dulu sobat ya seperti ini kemudian kita kepal agar perakarannya langsung menempel ya pada media tanam sobat seperti ini kita beri kembali lanjarannya oke selesai sobat ya nah ini sudah kita ganti nah ini yang batangnya kering juga sudah saya ganti sobat ya sobat kita lanjut dengan penyemprotan insektisida dan pupuk daun ya untuk insektisida yang saya gunakan nah saat ini saya akan menggunakan insektisida kurakron dengan bahan aktif prepenopos nah ini merupakan insektisida kontak yang bisa kita aplikasikan ke berbagai tanaman sasaran berbagai hama ini dosisnya 1-1,5 ml per 1 liter air tetapi untuk penggunaannya bisa kita sesuaikan saja sobat ya nah selain insektisida kali ini saya juga akan menyemprotkan pupuk daun nah untuk pupuk daun yang saya gunakan kali ini saya menggunakan pupuk daun ganda silde sobat ya nah ganda silde ini merupakan pupuk daun majemuk yang bisa kita aplikasikan ke berbagai tanaman dan ini bisa kita campur ya sobat saat proses aplikasi dengan berbagai insektisida dengan menyemprotkan secara langsung pada semua bagian tanaman ya terutama bagian daun sobat mudah sekali diserang ya sobat nah ini salah satunya ini ada yang sudah keriting oke sahabat saya selesaikan dulu penyemprotan cabainya sampai semua tanaman oke selesai sahabat ya penyemprotannya sudah kita lakukan ini sudah tampak basah ya sudah kita semprot semua oke baik sahabat ya untuk perawatan hari ini mungkin cukup sekian dulu kita akan lanjutkan lagi mungkin besok atau lusa kita akan memberikan pemupukan pertama lewat media tanam ya oke baik sahabat kita lanjut lagi di hari berikutnya oke sahabat ya kita lanjut kembali dengan tanaman cabai kita nah hari ini tanaman cabai ini sudah memasuki usia 6 hari setelah tanam ya 6 HST sobat bisa kita lihat ini pertumbuhannya sudah stabil sobat ya dan juga sudah tidak ada tanda-tanda layu ya jadi memang sudah normal sobat ya pertumbuhannya jadi sudah siap untuk dilakukan pemupukan untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan pemupukan ya dengan sistem cor sobat ya mengingat tanamannya baru usia 6 hari setelah tanam tepatnya hari ketujuh ini yang kemarin diganti juga sudah segar kembali sobat ya karena memang di tempat saya semalam hujan sobat ya nah untuk pupuk yang digunakan pemupukan pertama lewat media tanam ini saya menggunakan dua jenis pupuk yang pertama saya menggunakan NPK mutiara 16 16 16 sobat ya yang warna biru seperti ini dan kemudian yang kedua saya juga menggunakan urea sobat nah untuk dosis tanaman saya ini ada sekitar 50 polybag semuanya cukup kita berikan 5 sendok teh NPK mutiara yang kita larutkan ke dalam air nah ini airnya sudah saya siapkan sobat ya kita beri 5 sendok teh 1 2 3 4 5 kureanya juga sama 5 sendok teh oke sahabat untuk aplikasinya kita tinggal pacarkan saja media tanamnya nah sebanyak 11 ini untuk 1 tanaman nah 1 gelas ini banyaknya sekitar 200 sampai 225 mililiter sobat ya kocorkan di bagian pangkal batang juga sama nih yang kemarin baru ditanam sobat ya usahakan tidak mengenai daun karena khawatirnya nanti daunnya gosong seperti ini sobat oke oke baik sahabat saya selesaikan dulu pemupukannya sampai semua tanaman oke selesai sahabat ya nah ini pengocorannya sudah kita lakukan sobat ya oke baik sahabat semua mungkin untuk proses penanaman ya sampai perawatannya sudah saya lakukan dari awal ya sudah saya jelaskan mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu sahabat ya terima kasih sudah menonton nantikan untuk perawatan perawatan selanjutnya akan saya update terus ya akan saya berikan terus informasinya oleh karena itu buat teman-teman yang baru gabung ya dipencet dulu tombol subscribe nya ya biar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya dari channel ini tentu saja seputar tanaman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh